baik ketemu lagi di channel mekanikledi kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan render dengan mudah di solidwork untuk render sendiri ini berfungsi membuat part atau assembly yang kita buat di solidwork menjadi bentuk real atau nyata biasanya fungsi dari render ini digunakan oleh para drafter ataupun engineer dalam memperlihatkan desain yang mereka buat baik itu untuk customer ataupun pemesan karena memang mereka belum punya contoh barang aslinya maka dari itu fungsi dari render ini sangat bermanfaat sebagai gambaran dari part ataupun assembly yang sudah dibuat kali ini saya akan ambil contoh untuk part assembly yaitu roda troli langkah pertama sebelum kita mulai merender kita harus posisikan part sesuai dengan keinginan kita karena nanti untuk posisi terakhir ini adalah posisi yang nanti akan terekam oleh render kita kemudian untuk langkah yang kedua kita kita klik logo ini kemudian pilih add-in disini ada pilihan 360 preview 360 kita off kita centang kemudian kita oke kemudian untuk langkah ketiga kita klik render tool di render tool ini kita bisa mengeditkan kemudian ataupun background yang sudah ada kita pilih salah satu sesuai dengan keinginan kita baik setelah kita selesai memilih background sesuai dengan keinginan kita langkah terakhir setelah kita tinggal klik final render kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul kotak dialog foto view 360 setelah keluar seperti ini maka kita tinggal menunggu proses render selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah proses render selesai maka langkah terakhir kita tinggal menyimpan dalam bentuk foto dengan forma jpeg mungkin itu saja tutorial sederhana bagaimana cara merender jika ada kesulitan silahkan tanya di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe channel mechanical rd supaya tidak ketinggalan video tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton